diskusi, kemudian pemaparan lagi 15 menit selanjutnya nanti ada diskusi seperti itu sampai durasinya 90 menit. Jangan lupa Bapak-Ibu sambil disiapkan yang mau ditanyakan untuk materi kita hari ini. Ada pun materi kita hari ini yaitu tentang bersama menjaga kebersihan. Sekali lagi bersama menjaga kebersihan. Mari Bapak-Ibu kita simak bersama pemaparan dari Ibu Diyahretno. Monggo Bu Diyahretno. Ya terima kasih Bu Asih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik saham batu rumah belajar. Apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan terhindar dari virus corona. Nah, apakah kalian masih belajar di sekolah atau sudah belajar dari rumah? Meskipun kalian di rumah dan tidak ke sekolah, kalian harus tetap belajar supaya bertambah ilmu dan pengetahuan kalian. Jika adik sahabat rumah belajar, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Tentunya sudah bukan. Hari ini kita akan belajar PPKN dan bahasa Indonesia secara bersamaan. Yuk kita lebih jauh mengenal cara membangun pola hidup sehat dan bersih. Next. Pak Toto, next. Untuk materi yang berlanjut, mari kita mengikuti materinya. Next Pak Toto. Tujuan pembelajaran hari ini, saya harapkan adik-adik sahabat rumah belajar dapat menjaga kebersihan lingkungan, terutama kebersihan diri. Next Pak Toto. Nah ini dia, kebersihan pangkal kesehatan. Apa itu kebersihan pangkal kesehatan? Kebersihan pangkal kesehatan artinya kebersihan pertama, apa itu kebersihan? Kebersihan artinya keadaan yang bebas dari kotoran, termasuk diantaranya debu, sampah, dan bau. Next. Ya bisa dilihat di sini, ada gambar apa saja adik-adik? Ada gambar menggosok gigi, makan makanan yang sehat, dan anak yang sedang berolahraga. Jadi, maksudnya, menjaga kebersihan dan kesehatan harus dimulai dari diri sendiri. Contohnya, mandi dan gosok gigi. Kedua, mencuci kaki dan tangan sebelum tidur. Yang ketiga, makan makanan yang bergizi. Apa saja makan makanan yang bergizi itu? Makan makanan yang mengandung 4 sehat, 5 sempurna. Di antaranya, buah, susu, nasi, sayur, dan lauk-lauk yang mengandung protein. Yang keempat, olahraga teratur. Yang kelima, istirahat yang cukup. Berapa lama kira-kira kita beristirahat yang cukup? Kira-kira kalau misalnya manusia itu, 8 jam sehari. 8 jam untuk waktu tidurnya. Next, Pak. Coba lihat di sini ada gambar apa. Tempat sampahnya dibagi dua. Tempat sampah organik dan anorganik. Tempat sampah organik itu untuk sampah-sampah yang berasal dari alam dan anorganik itu untuk yang tidak berasal dari alam atau didaur ulang. Seperti misalnya plastik, kardus, seperti itu. Nah, maksud dari gambar ini, mari kita menjaga kebersihan lingkungan dimulai dari diri sendiri. Karena itu akan menjadi sebuah kebiasaan yang akan terbawa hingga kalian besar nanti. Yang pertama, contohnya membuang sampah pada tempatnya dan berusaha menjaga kebersihan lingkungan. Next, Pak. Nah, ini ada gambar yang kedua. Kalian lihat ada dua gambar di sini. Gambar yang pertama, ada anak perempuan yang membuang sampah sembarangan, lalu temannya mengingatkan. Gambar yang kedua adalah, ketika temannya sudah membuang sampah pada tempatnya, temannya mendukung. Dikasih gambar apa itu? Jempol. Artinya temannya sudah berbuat sesuatu yang benar. Maksudnya adalah, mari kita biasakan diri untuk saling mengingatkan teman. Kalau ada teman yang membuang sampah sembarangan, diingatkan untuk membuang sampah pada tempatnya. Next, Pak. Mengapa perlu menjaga kebersihan dan hidup yang sehat? Apa saja manfaat menjaga kebersihan dan hidup sehat? Yang pertama, kita terhindar dari sakit. Karena kalau kita tidak bersih dan berusaha hidup sehat, penyakit mudah menyerang ke tubuh kita. Yang kedua, kita bisa menjalani hari lebih semangat. Kalau kita sehat, kita fit, kita menjalani aktivitas dan kegiatan kita lebih semangat. Yang ketiga, bisa lebih percaya diri. Kalau kita sakit, yang ada kita tidak percaya diri. Yang keempat, menghindari resiko di masa depan. Jadi, berusaha sehat selalu agar kegiatan kita tidak terhambat. Next, Pak. Nah, ini ada gambar apa di sini? Ini salah satu contoh anak yang tidak menjalankan pola hidup sehat. Yang pertama, dia akan mudah sakit. Yang kedua, menurunnya daya ingat. Karena tidak sakit, lesu. Jadi, tidak bisa menjalani aktivitas dengan baik, lalu menurun daya ingatnya. Yang ketiga, kesulitan konsentrasi. Belajarnya tidak fokus. Belajarnya tidak bisa menjawab pertanyaan guru dan lain-lain. Selanjutnya, Pak. Jadi, kita harus sudah mulai hidup sehat dan agar tidak mudah sakit. Maka, kita bisa mudah meraih cita-cita yang diimpikan. Be healthy, be happy. Kalau kita sehat, kita dapat menjalani aktivitas. Misalnya, ada kalian semua yang ingin berusaha menjadi guru atau ingin menjadi chef. Kalian bisa belajar dengan baik, menjalani aktivitas untuk tujuan-tujuan hidup kalian. Next. Nah, ini gambar apa di sini? Ini adalah kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan bisa diwujudkan bersama-sama. Kalau misalnya sendiri-sendiri, itu tidak bisa. Karena apa? Kita akan bertujuan untuk lingkungan kita. Lingkungan masyarakat dan bangsa Indonesia. Jadi, butuh kerjasama dan persatuan dari semua kalangan. Dari semua masyarakat. Dari murid, guru, masyarakat, semuanya dan jajarannya. Bangsa Indonesia harus bersatu padu dalam membangun kebiasaan hidup sehat dan menjaga kebersihan lingkungan. Demi kehidupan bersama yang lebih baik. Semuanya berusaha untuk bekerjasama, memwujudkan kebersihan lingkungan. Next. Apa yang dimaksud dengan persatuan dan kesatuan? Nah, dari kata yang pertama. Persatuan. Next, Pak. Persatuan artinya berasal dari kata satu. Artinya tidak terpecah belah atau utuh. Jadi, arti persatuan bersatunya bermacam-macam aneka ragam budaya. Menjadi satu yang utuh dan serasi. Kenapa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku. Ada suku Jawa. Ada suku Padang, Sumatera. Juga dari berbagai macam agama. Ada Islam. Ada agama Kristen. Ada agama Buddha. Indonesia terdiri dari beragam budaya. Dan agama di Indonesia tidak hanya satu. Di Indonesia mengakui ada enam agama. Agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Jadi, kita beragam. Tidak hanya satu. Indonesia tidak hanya Islam. Dan juga berbagai macam budayanya. Dari Sabang sampai Merauke. Berbeda daerah, berbeda budaya. Next. Ini artinya kesatuan. Tadi artinya persatuan. Yang sekarang kesatuan. Kesatuan artinya utuh. Tidak terpecah-pecah. Gabungan keterpaduan dari aneka ragam atau manjemuknya itu sendiri. Next. Next. Nah, ini dia persatuan dan kesatuan. Itu artinya keadaan satu. Dari berbagai macam kemajemukan bangsa Indonesia. Ibu bilang tadi persatuan dan kesatuan. Berarti artinya keadaan satu atau tunggal. Yang menuntut adanya keterpaduan dari kemajemukan bangsa Indonesia. Persatuan Indonesia ini itu merupakan sila ketiga dalam Pancasila. Pancasila, sila ketiga, bunyinya persatuan Indonesia. Nah, sesuai dengan sila tersebut, bangsa Indonesia, bangsa yang multikultural. Apa itu multikultural? Artinya banyak budaya, banyak suku dan ras. Nah, karena perbedaan itu hanya bisa digabungkan kalau kita menggunakan persatuan. Kalian tahu kah sekarang ini Corona atau COVID-19 atau kita sebut dengan COVID-19 menyerang dunia, termasuk Indonesia? Banyak negara di dunia, termasuk Indonesia, sudah terserang virus, Corona, atau COVID-19. Next. Apakah Corona itu? Nah, bisa dilihat gambarnya nih. Ini tentang Corona Virus, Corona Virus, atau Virus Corona. Nah, virus ini menyebabkan sakit dalam saluran pernafasan. Virus ini berasal dari China. Nah, virus ini satu keluarga dengan virus penyebab sakit SARS atau MERS. Contoh, ciri-cirinya apa, Budiah? Ya, ciri-cirinya demam, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit pada tenggorokan, letih, lesu. Letih, lesu itu maksudnya lemes terus bawaannya. Next. Kita tidak boleh panik, tapi harus tetap waspada. Next. Mari, bangsa Indonesia bersatu melawan Corona. Nah, kalau kita sendiri-sendiri melawan virus atau yang sedang terjadi saat sekarang ini, kita tidak dapat menanggulanginya. Jadi, kita harus bersatu, harus bersama-sama melawan virus Corona. Next. Bagaimana caranya bangsa Indonesia melawan Corona? Next. Yang pertama, mari mencuci tangan dengan benar. Nah, ini ada gambarnya. Tujuh langkah mencuci tangan yang benar. Bisa dilihat di situ. Gambar pertama. Gambar kedua. Kita mencuci tangan dengan apa? Harus dengan sabun. Di air yang mengalir. Karena itu yang terbaik. Kuman-kuman, bakteri yang menempel pada tangan kita akan mati dengan sabun. Dan dibilas dengan air yang mengalir. Bisa juga dengan hand sanitizer yang mengandung alkohol 70%. Tapi, lebih baik lagi kalau mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Tujuh gambar mencuci tangan yang benar. Yang pertama, sabunnya ditaruh di telapak tangan. Yang kedua, diusap-usap ke selah-selah jari. Yang ketiga, di selah-selah jari. Yang keempat, di atas telapak tangan kita. Yang kelima, di usapkan di selah-selah jari jempol. Yang keenam, di telapak tangan kanan kiri. Yang ketujuh, hingga tegak pergelangan. Lalu, dibilas dengan air yang mengalir. Kenapa harus seperti itu? Agar kuman-kuman mati. Kenapa yang dicuci harus tangan? Karena apa? Aktivitas kegiatan kita banyak menggunakan tangan. Contohnya, kalau misalnya tangannya kotor, tiba-tiba kita mengucek-mucek mata. Atau memegang suatu benda atau makanan. Makanan itu masuk ke mulut kita. Itu akan menyebabkan bakteri-bakteri masuk ke dalam tubuh kita. Maka, awalilah untuk menjaga kebersihan diri. Mari kita mencuci tangan dengan benar. Dengan sabun di air yang mengalir. Next. Yang kedua, mari menjaga kesehatan imun tubuh. Apa itu imun? Imun itu artinya daya tahan tubuh. Kalau tubuh kita sehat, maka kuman bakteri yang akan masuk ke tubuh kita itu tidak akan bereaksi. Kuman di tubuh kita itu tidak akan kenapa-napa. Kalau kita menjaga daya tahan tubuh kita, daya menjaga kesehatan imun. Yang pertama caranya adalah terbanyak konsumsi sayur dan buah. Konsumsi sayur dan buah itu sangat baik untuk tubuh. Karena tubuh kita butuh vitamin-vitamin yang baik. Yang kedua, hindari makan daging yang tidak matang. Jadi kalau misalnya mamahnya masak di rumah, itu kalau bisa dagingnya sudah matang. Agar kuman atau bakteri di dalam daging itu tidak mati. Yang ketiga, harus cukup istirahat. Kalau misalnya kita tidur itu untuk dewasa 7-8 jam. Kalau remaja 9-10 jam. Yang keempat, Kalau lah stres, stres itu apa? Stres itu jadi hidupnya harus happy, harus santai, tidak boleh marah-marah. Yang kelima, rutinlah berolahraga. Misalnya 30 menit sehari. Bisa dimulai dari berjalan kaki. Next. Nah, ini dia. Ada gambar apa di sini? Ini gambar anak yang sedang batuk atau bersin. Nah, ini tentang etika ketika bersin dan batuk. Bisa dilihat gambarnya. Yang pertama, kita tutupi mulut. Gunakan pisu atau siku. Jangan gunakan telapak tangan. Karena apa? Kita banyak menggunakan aktivitas kita dengan tangan. Jadi, upayakan tangan kita itu bersih. Ya. Jangan gunakan. Jadi, gunakan saja tisu atau siku. Jangan ditutup ke bersin. Dengan telapak tangan. Nah, gambar di sampingnya. Cuci tangan. Seperti yang ibu bilang tadi. Mencuci tangan, kalau bisa. Dengan sabun di air yang mengalir. Ketika mencuci tangan itu. Kira-kira selama 15 sampai 20 detik. Dan sanitizer. Itu juga boleh. Tapi lebih baik lagi. Dengan air yang mengalir. Dengan sabun. Nah, di bawahnya ada lagi nih. Bersihkan kontaminasi. Artinya, buang tisu dan benda yang tercemar dari percikan bersin. Jadi, kalau misalnya sudah bersin, itu pakai tisu. Tisunya langsung dibuang. Jangan tisunya langsung kita taruh di dekat kita. Karena tisunya sudah ada bakteri yang menempel. Nah, gambar sampingnya. Jangan sentuh wajah. Karena apa? Kita harus memastikan tangan kita bersih dulu. Karena apa? Kalau tangan kita kotor, tangan kita itu bisa menularkan kuman-kuman ke wajah kita. Supaya terhindar dari virus corona. Itu salah satu caranya. Next. Nah, ini ada gambar sedang memakai masker. Gunakan masker bila sakit. Ini salah satu cara mencegah penyebaran virus corona. Maskernya bisa dibeli di apotek terdekat. Kalau sekarang sih, sudah banyak yang habis masker di apotek. Oke, ini dia yang pertama. Caranya, bagian berwarna untuk yang di luar. Karena apa? Bagian yang berwarna itu, yang warna hijau ini, biasanya itu punya lapisan yang tahan air. Jadi, kalau misalnya kena air atau apa, tidak langsung tembus ke dalamnya. Cara pakaiannya bagaimana? Kaitkan karetnya di belakang telinga kalian. Lalu ada lagi nih. Nah, bagian putihnya itu untuk di dalam. Jadi, maksudnya bisa untuk menyerap air. Misalnya saat batuk atau bersin. Jadi, saat kita batuk atau bersin, bakterinya itu tidak menyebar-nyebar ke orang di sekeliling kita atau ke benda-benda sekitar kita. Lalu, saat pakai itu, taruh bagian bawahnya itu agak ditarik dan ditekan di kawatnya. Sesuai dengan bentuk hidung kita. Posisi masker harus rapat dengan wajah agar kita tidak menghirup polusi-polusi udara. Selesai pakai maskernya, harus langsung dibuang ke tempat sampah. Ya, next. Nah, ini caranya salah satunya lagi. Untuk mencegah penyebaran virus corona yang terjadi di negara kita dan cara menjaga diri kita agar terhindar dari virus corona. Menjaga jarak atau disebut dengan social distancing. Apa itu yang paling penting dari social distancing? Apa itu menjaga jarak? Yang pertama, jauhi dari kerumunan. Misalnya nih, lagi suka ikut mamanya ke pasar. Atau misalnya suka jalan-jalan. Karena negara kita sedang diserang virus corona, jadi kita jauhi kerumunan. Lebih baik di rumah dulu. Jadi, kalau misalnya kita harus pergi ke tempat yang penuh, ramai, cari solusinya. Kita pergi di jam-jam yang agak sepi. Dan di jam-jam yang tidak ramai. Jadi, kerja, belajar, ibadah. Seperti yang kita lakukan sekarang ini, kita melakukan belajar itu dari rumah. Lalu, minimalisir. Bersentuhan dan berdekatan dengan orang lain di tempat umum. Kalau misalnya kita memang harus pergi keluar, upayakan kita jangan terlalu dekat jaraknya dengan orang lain. Menjaga jarak. Yang keempat, berjemur di bawah sinar matahari di teras rumah. Itu paling bagus sekitar jam 8 sampai jam 10. Lalu, jam 3 sampai jam 5. Itu jam-jam yang baik untuk berjemur. Karena apa? Menjaga kesehatan tubuh kita itu penting. Menjaga imun tubuh. Agar jika ada virus atau bakteri yang menyerang tubuh kita, menyerang imun kita, kita tidak mudah sakit. Lalu, pastikan sirkulasi ruangan baik. Jadi, kalau bisa, kalau siang-siang begini, jendela-jendela rumahnya dibuka agar terjadi sirkulasi udara dengan baik. Itu untuk menjaga juga agar ruangan tidak lembab. Yang terakhir, tunda kegiatan masal. Kalau misalnya mau arisan sama keluarganya atau mau pergi berlibur, ditunda dulu. Karena sekarang sedang masa inkubasi virus corona. Jadi, lebih baik kita menjaga jarak atau social distancing. Agar terhindar dari virus corona. Ada gambar apa saja di sini? Ini dia salah satu kesimpulan dari yang ibu jelaskan tadi. Coronavirus atau COVID-19 itu penyakit atau seperti flu. Karena ciri-cirinya tadi. Ada yang batuk, ada yang pusing, badannya lemes. Coronavirus itu menular, melalui batuk. Atau kotoran atau kontak dengan orang yang sudah terinfeksi. Makanya kita harus social distancing tadi dan menjaga imun tubuh. Karena kita tidak tahu siapa yang sudah terkena virus corona. Makanya itu kita harus berusaha berkegiatan di rumah saja. Ibadah, kerjas, belajar di rumah. Menjaga jarak dengan yang lain. Kita tidak tahu siapa yang sudah terkena virus corona. Nah, ini gambar-gambar cara menjaga di rumah. Yang pertama, ibu ulang ya. Mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Itu yang terbaik. Kalau misalnya memang tidak ada dan terpaksa sekali, baru kita bisa menggunakan hand sanitizer. Yang kedua, tisu untuk bersin dan batuk. Jika tisunya sudah dipakai, harus langsung dibuang. Karena tisunya mengandung bakteri saat kita batuk tadi, jadi harus dibuang. Nah, lalu ada lagi. Bersihkan rumah agar terhindar dari bakteri. Bersihkan rumah setiap hari. Bantu ibunya untuk merapikan rumah, membersihkan rumah. Agar kuman-kuman dan bakteri tidak menempel di benda-benda yang ada di rumah kita. Nah, jika memang kita terpaksa sekali harus keluar, jangan lupa gunakan masker. Lalu, upayakan untuk tidak menyentuh wajah. Karena kita tidak tahu benda apa yang setelah kita pegang itu mengandung bakteri. Jadi, sangat berbahaya kalau tangan kita kotor, kita menyentuh wajah kita. Lalu juga, tidak melakukan kontak langsung. Kontak langsung artinya apa? Diupayakan untuk tidak salaman dulu. Atau bisa juga seperti ini. Ya, itu contoh salaman saat ini. Untuk menghindari virus corona. Hindari untuk bersalaman. Yang terakhir, tidak meminjam alat makan dengan orang lain. Kita tidak tahu apakah orang lain, teman kita itu, sudah sakit, sudah terserang virus corona atau belum. Jadi, kita harus menjaga diri kita. Selanjutnya. Next. Nah, ini dia. Mari kita berlatih. Yang pertama, kebersihan pangkal. A. Kesehatan B. Kaya C. Pintar Ada yang mau coba jawab? Halo, Assalamualaikum, Bu Asih. Nah, kita berlatih dulu ya. Yang pertama. Ya. Ya, Bu Asih. Kita mulai ke latihan ya. Oh ya, adik-adik silakan. Latihannya dicoba. Mau angkat tangan atau lewat chat? Ini dia. Boleh, dua-duanya. Oh ya. Atas nama family, family, ini meminta anotation. Jadi, dia nanti bisa toret-toret di layar. Boleh, kan? Boleh. Boleh. Nah ya, saya perut ya. Ini juga bagi adik-adik yang ingin menjawab langsung pertanyaan dari ibu tiga. Bisa mengajukan anotation ini dengan cara klik kanan di PowerPoint-nya. Kemudian, pilih request anotation. Maksudkan kami approve. Nah, ini sudah menjawab, Bu. Anli, ini sudah menjawab apa, Bu? Oh ya, betul sekali. Pertanyaan pertama, kebersihan adalah pangkal dari kesehatan. Jadi, kalau kita menjaga diri kita supaya bersih, sehat. Bapak-bapak yang masuk ke dalam tubuh kita itu tidak akan bisa menyerang badan kita. Jika kita menjaga kebersihan kita. Tanyaan selanjutnya. Yang kedua, menjaga kebersihan dimulai dari A. Diri sendiri B. Orang lain C. Pemerintah Bagaimana caranya? Ada yang coba mau jawab di sini, adik-adik sahabat rumah belajar? Dari siapa kita menjaga kebersihan? Dari mana? Kita mulai dari mana dulu? Apakah kita mulai dari diri sendiri? Dari orang lain? Atau pemerintah? Dari diri sendiri Ya, betul Betul yang jawab itu A. Dari diri sendiri Kita menjaga kebersihan Kita mulai dari diri sendiri Kalau diri kita sendiri sudah Sudah baik Menjaga kebersihannya Maka itu Kebiasaan itu akan tertular kepada teman-teman kita Kelingkungan Ke masyarakat yang lebih luas lagi Pintar sekali Yang ketiga Next Pak Toto Nah Yang ketiga Tidak terpecah belah Atau utuh Adalah pengertian dari apa? Tidak terpecah belah Tidak terpecah belah Utuh Artinya satu Itu arti dari A. Persetikatan B. Persatuan C. Penggabungan Apa? Oh ini ada chat yang masuk nih Ada chat yang masuk Dari awl kebudiah Tidak terpecah belah Atau utuh Artinya Pengertian dari Persatuan Betul awl Next selanjutnya Nah ini dia Soal keempat Salah satu cara menjaga kebersihan tubuh Adalah A. Mandi B. Makan yang teratur C. Tidur C. Tidur C. Cukup Ya betul Itu Itu ada yang jawab Terima kasih Ya salah satu cara menjaga kebersihan tubuh Ya ini ada chat juga dari Fenly Terima kasih Fenly 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 menjawab Mandi Ya betul sekali Supaya tubuh kita bersih Caranya adalah Dengan mandi Nah terutama karena situasi seperti ini Kalau misalnya kita dari luar Kita habis ber Memang Kita harus keluar rumah Misalnya Habis Ke toko atau apa Pulang ke rumah Langsung mandi Ganti bajunya Semua Langsung mandi Karena Kita tidak tahu Ada kuman atau tidak Yang menempel ke dalam baju kita Pertanyaan selanjutnya Ibu tadi yang menjawab A melalui mikrofon itu Aktif Fenly Sama yang di mikrofon itu Pitris Sari Oh iya iya Terima kasih Pitris Sari Ya Next Nah ini adalah Pertanyaan Sebutkan salah satu cara Mencegah penyebaran Virus Corona Bagaimana salah satu caranya Seperti yang ibu bilang tadi A bermain ke rumah teman B Tidak B Iya betul Di rumah saja Ya itu Fenly Terima kasih Ya Bermain di rumah saja Salah satu Cara mencegah penyebaran Virus Corona adalah A bermain ke rumah teman B Di rumah saja C Membantu ibu ke pasar Seperti yang ibu bilang tadi Kita Lebih baik Social distancing Menjaga jarak Jadi Cara mencegahnya Salah satunya adalah Di rumah saja Sekian Penjelasan materi Dari saya Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Adik-adik Silahkan Mungkin ada yang mau ditanyakan Terkait materi Yang sudah disampaikan oleh ibu Diah Retno Yang mau chat Silahkan boleh Di kolom chat di bawah Kemudian Untuknya To everyone ya Adik-adik Biar bisa saya baca dari sini Sekali lagi Chatnya To everyone Yang mau langsung bertanya Menggunakan video Silahkan Dipencet Simbol disitu Ada videonya Yang mau pakai suara saja Mikrofonnya Silahkan di klik Silahkan adik-adik Yang mau bertanya Atau Bapak ibu Yang mendampingi putra putrinya Silahkan 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 Perkenalkan Namanya dulu Halo ibu Halo Silahkan ibu Ada yang mau bertanya Halo silahkan ibu Bapak yang mau bertanya Adik-adik Tadi ada tentang corona Cara Menjaga kebersihan Mungkin ada yang mau ditanyakan Corona itu yang seperti apa sih bu Atau apa yang lainnya Silahkan Ayo Ayo Dek Fitri Sari Mungkin Mau bertanya Silahkan Bapak ibu Ada yang mau bertanya Atau ibu nani Silahkan ibu nani Ibu nani Materi kelas Mari ibu nani Ada yang mau ditanyakan Bapak ibu nani Halo Halo Ya halo Ya ibu nani bertanya apa Awul Awul mau tanya sesuatu Awul Penli Masih adakah pertanyaan dari budiah retno Mungkin lisan untuk adik-adik yang ada di rumah Silahkan Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya ada Silahkan Ya silahkan Halo Ya halo Ya Awul ada yang mau ditanyakan Halo Silahkan Ini ada 25 partisipan Bu Dia retno Ya chat boleh bu Silahkan Busri Utami sepertinya mau bertanya ini Halo Busri Utami Sudah kelihatan dari sini Silahkan Busri Utami Assalamualaikum Salamat pagi Waalaikumsalam Waalaikumsalam Belum saya baru ini ya Baru ikut ingin bergabung Tetapi ternyata tadi agak sulit Demikian kegiatan hari ini Sangat menyenangkan Budiah retno Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Utami Kegiatan peserta diri kelas 6A Hari ini Saya berharap Ada yang menyebut kegiatan hari ini Keras 6A Tuna Gerah Tuna Gerah Tuna Gerah Tuna Gerah Tuna Gerah Tuna Gerah Menjurkan beberapa peserta Tuna Gerah Tuna Gerah Hari ini Kemudian mereka Ada yang mengikuti Karena saya tidak bisa melihat Ini untuk masalah Corona ini Tuna Gerah Tuna Gerah Bergambar 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 Speaker 2 Tuna Gerah Yang memberitahu Tuna Gerah Jelas Suara Ya, saya menangkap Pembicaraan Bu Tami Saya sudah lihat Karya-karya anak kelas 6 Yang membuat rangkuman Tentang virus corona Tentang penyebab Penyebaran dan cara mencegahnya Salah satunya seperti yang Saya jelaskan tadi Apa itu virus corona Bagaimana cara mencegah Penyebarannya Dan apa yang harus kita lakukan Salah satunya Menjaga imun tubuh Dengan makan makanan yang bergizi Istirahat cukup Olahraga Menjaga jarak Social distancing Seperti apa yang kita lakukan sekarang ini Kita belajar dari rumah Melakukan semua aktivitas di rumah Meminimalisir Tidak berkegiatan Yang harus keluar rumah Seperti itu Menghindari Ada ajakan Arisan Atau siapa yang menikah Sehingga kita tidak bisa datang Atau Ketemu dengan teman Yang biasanya Kalau sore-sore Adik-adik misalnya Sahabat rumah belajar Suka main nih Sama teman-temannya Yuk kita hindari dulu Kita Menghindari kerumunan Menghindari keramaian Halo Ya Bu Sri Utami Silahkan Mikrofonnya di klik dulu Bu Sri Mikrofonnya yang mana Oh sudah-sudah Sudah terdengar Bu Silahkan Ya Saya ingin tahu Apakah anak-anak Menurut saya itu Mengibuti kerjakan ini Dari mana ya Kelas 6A Mengikuti Kerjakan ini Atau Dari mana Oh iya Pak Toto Peserta Untuk kali ini Bisa melihat Partisipan tidak Pak Oh bisa Diklik Partisipan Bu Yang ada Di bawah Yang ada logonya Seperti tulisan Seperti Bentuk orang Bulat Kemudian Ada badannya Itu di klik Nanti muncul Partisipan Atau peserta Bentar Oke Untuk orang Videonya juga muncul Yang menampilkan video Untuk orang Oh iya Sudah ketemu Ibu Sudah Oh iya Saya harus pakai Kacamata Baru terlihat Gak Ibu Sama saya juga pakai Kacamata Ibu Tadi lagi Serta ya Ya disitu ada 24 Peserta Oke Ibu bagaimana tadi Penjelasan Bu Diah Reto Sudah jelas Pemaparannya Atau ada yang Mau ditanyakan lagi Sudah jelas Sudah jelas Anak-anak Sudah semua Yang belajar Mereka benar-benar Melakukan Kediatan Belajar Nah untuk masalah Corona itu Kita di Kami Video-video Video yang Peserta Tentang virus Corona Mereka membuat Rangkuman Rangkuman yang sesuai Dengan Mata didik Mereka akan Membuat Rangkuman tersebut Dengan Setelah itu Mereka membuat Kediatan Yang akan Lebih paham Nah Dan kenapa Mereka Mereka juga Memahami Demikian Terima kasih Sekali Ibu Sri Utami Oke Untuk Berikutnya Silahkan Bapak Ibu Adik Jangan malu-malu Silahkan Yang mau Bertanya Terkait Dengan Materi Kita Pada Pertemuan Kali ini Ada Budiah Retno Yang siap Menjawab Pertanyaannya Kali lagi Yang mau Bertanya Dicat Boleh Kemudian Tanya langsung Menggunakan Video Juga Boleh Atau Mungkin Suara Saja Audio Saja Silahkan Diklik Mikrofonnya Ya Dikadik Sahabat Rumah Belajar Bagaimana Penjelasan Materi Ibu Tadi Apakah Ada Yang Mau Ditanyakan Silahkan Ini Akun Fitri Sari Dari Tadi Mengamati Terus Materi Kita Hari Ini Loh Bu Oh 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 Alhamdulillah Itu Menurut Saya Bu Oh Ya Dari Tadi Memperhatikan Terus Sepertinya Sudah Jelas Tidak Ada Yang Ditanyakan Alhamdulillah Apakah Ada Yang Mau Ditanyakan Aul 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 Sudah 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 Untuk Yang Lainnya Silahkan Disini Ada Juga Akunnya Tertulis Lenovo Kemudian Ada Juga Ibu Nani Ada Juga Naufal Asis Fernando Silahkan Yang Mau Bertanya Ada Ibu Sri Kurniawati, ada Ibu Sri Paryati, ada Fitriya Eka, sudah siap dengan videonya. Kan yang mau ditanyakan? Kumpung bertemu bersama? Ya, nih, ayo. Sri Paryani. Ayo, Ibu Sri Paryani atau yang lain. Ada Ibu Dian, ada Ibu Isrumelamutakin, ada Fenly, Febrina, dan lain-lain. Sepertinya sudah jelas semua ini, Ibu Dian. Ya. Sudah ada yang bertanya. Tidak ada yang bertanya, Bapak-Ibu. Mumpung bertemu, silakan berdiskusi. Bagaimana, Bapak-Ibu? Apakah kalian juga berkegiatan di rumah karena dengan situasi, kondisi yang seperti sekarang ini? Kemudian mungkin saya akan masukkan. Ya. Saya sebetulnya mengikuti kegiatan ini. Pembelajaran white-on. Kelihatannya mereka, tapi ada beberapa orang yang tidak mendukung, misalnya, persarananya. Oh iya, sarana. Handphone. Sinyal ya. Ingin sekali ikut kegiatan ini. Tetapi karena tidak memungkinkan. Seperti saya juga tadi, akhirnya bisa berkomentar. Alhamdulillah. Dan yang lainnya adalah kendala karena orang tua muridnya yang masih ada sebagian sekarang. Bekerjaan mungkin jadi kendala tidak bisa mengikuti kegiatan. Yang jelas ini bagus sekali. Jadi pembelajaran online ini memang butuhkan bukan sarana handphone. Sebenarnya sekarang kebanyakan handphone sekarang sudah ada fasilitasnya ya Bu. Tapi memang harus didukung dengan sinyal yang kuat. Karena memang kalau belajarnya dengan home learning seperti ini, memang sinyal internetnya harus tidak putus-putus kalau bisa. Dan lainnya dari murid saya yang mengikuti kegiatan ini, dari pesanan dan persamaan kan mungkin sinyal mungkin tidak mendukung itunya handphone lama barangkali. Saya kira itu. Iya. Kalau misalnya di klik di link, memang akan langsung masuk kok Bu. Iya. Sahabat rumah belajar ini. Caranya sangat mudah. Tapi memang ya itu tadi, fasilitas handphone dan juga terutama seperti sinyalnya. Karena kalau untuk belajar online, daring seperti ini, kalau bisa yang memang sinyalnya itu kuat gitu. Betul, betul, betul. Itu ya. Iya, betul. Cita yang bagus. Bisa, Cita yang oke. Cita yang lagi bagus. Alhamdulillah. Bagaimana sahabat-sahabat adik-adik rumah belajar tentang penjelasan ibu tadi tentang apa itu kebersihan, kesatuan-kesatuan, dan juga tentang coronavirus. Aul, apakah ada yang mau ditanyakan, Aul? Enggak, Bu. Di rumah mulu. Aul, di rumah terus. Iya, itu yang terbaik. Karena dengan situasi seperti ini, terbaik kita di rumah dulu, menghindari keramaian. Yang ibu bilang tadi, social distancing, menjaga jarak. Jadi, jadi, seperti yang ibu lakukan ke Aul, ke teman-teman semuanya, teman-temannya Aul, ibu dia, mengirimkan materi pembelajaran setiap hari, melalui grup WhatsApp, melalui online. Ya, pembelajaran tetap seperti biasa, tetapi tempatnya saja berbeda. Biasanya kita ketemu saja, ketemu buka, ketemu di sekolah. Tapi, untuk karena situasi kondisi seperti ini, kita belajar lewat online, lewat grup WA, lewat video. Itu cara kita belajar untuk yang sekarang ini. Ya, Bu. Aul, belajar terus, kan? Setiap hari yang ibu dia kasih. materinya. Ada lagi, sahabat adik-adik rumah belajar. Budi, ya, ini ada yang chat. Oh, iya. Ini Ririn Sulantina. Assalamualaikum. Orang tua murid saya, untuk net agak kurang paham. Oh, untuk internet ada yang kurang paham. Oh, iya. Waalaikumsalam. Ibu Ririn Sulantina. Kalau misalnya, orang tua muridnya, untuk net agak kurang paham, bisa coba, bisa bertanya atau minta diarahkan sama kakak atau yang dekat, itu untuk diklik langsung saja. Untuk diklik langsung saja ke htttps slash dua kali belajar kemdikbud.co.id slash sapa drb. lalu pilih jenjangnya slb. Nanti ada isian nama. Kalian bisa isi dengan nama panggilan. Lalu ada isian last name, itu nama belakang. Bisa diisi. Lalu ada nama sekolah dan kota kalian. Seperti itu. Jadi bisa diklik langsung. Diklik langsung di sapa drb tadi. Sudah jelas ya, Ibu? Ibu Ririn atau Mbak Ririn ini? Ibu Ririn. Silahkan yang lain yang mau bertanya lagi boleh chat, boleh juga lewat video. Silahkan Bapak Ibu, adik-adik. Mari Bapak Ibu, adik-adik. Oh ini ada chat dari Ibu Ririn. Ibu boleh, Mbak boleh, Nenek juga boleh. Karena Ibu Ririn sudah ibu dan juga merupakan yang sudah menjadi nenek dari dua orang cucu. Terima kasih Ibu Ririn atas pertanyaannya. Ya Bapak Ibu, ada yang mau bertanya lagi? Adik-adik semuanya, silahkan. Halo, silahkan Bapak Ibu. Toto, ini sepertinya sudah paham semua. Tidak ada yang bertanya lagi, bagaimana mau dilanjut sesi berikutnya atau bagaimana Pak Toto? Ya, silahkan Bapak Ibu kalau mau ditutup. Nanti bisa diantikasi yang akan ditutup. Oke, Bu Diyah Retno, silahkan untuk menyimpulkan pada pertemuan kita kali ini terkait materi yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Diyah Retno. Silahkan, Bu Diyah Retno. Ya, jadi materinya, kesimpulannya adalah mari kita bersama-sama menjaga kebersihan. Kita mulai dari diri sendiri, kita lakukan bersama-sama ya. Bagaimana caranya? Yang antara lain, yang pertama, Menjaga imun tubuh itu caranya adalah kita makan makanan yang bergizi. Kalau bisa, 4 sehat, 5 sempurna. Lalu, hindari daging yang tidak matang, cukup istirahat, dan juga berolahraga. Kalau misalnya ini, di jam-jam segini, ada cahaya matahari, sinar matahari, keluar rumah sebentar, kita berjemur di bawah sinar matahari. Untuk memperkuat tulang dan imun tubuh kita. Dan juga, mari kita lakukan bersama-sama. Untuk social distancing tadi, kita lakukan kegiatan-kegiatan yang biasa kita lakukan di luar rumah. Sekarang kita lakukan di dalam rumah saja. Lalu, jika memang kita harus terpaksa sekali keluar rumah, Kalau bisa, gunakan masker. Kalau bersin, jangan menggunakan lapak tangan. Gunakanlah tisu, lalu tisunya langsung dibuang. Seperti itu saja kesimpulannya, Ibu. Itu salah satu mencegah dari virus corona, coronavirus itu. Makanya, situasi seperti ini, kita memang lebih baik Melakukan social distancing, menghindari kerumunan, menghindari tempat-tempat yang orangnya banyak. Ketika memang kita harus terpaksa keluar rumah, kita berada di kerumunan jarak. Ya, saya kira cukup, Pak, Bu. Ya, terima kasih sekali kepada Budiah Retno yang sudah menyampaikan materi untuk pertemuan kita kali ini. Jangan lupa, adik-adik, pesan dari Budiah Retno tadi tentang pencegahan coronavirus. Selalu cuci tangan, tetap di rumah, menjaga kebersihan. Dan jangan lupa, belajarnya bersama dengan rumah belajar. Serta belajar lewat video conference, lewat Sapa DLB. Jangan lupa untuk semua participant yang sudah hadir pada kegiatan kita kali ini untuk mengisi questionnaire. Questionernya itu ada di chat yang sudah saya kirim. Sekali lagi, silakan isi questionnaire. Yang ada di link, linknya sudah saya kirim di chat. Tadi saya kirim jam 8.00 lebih 5.00. Saya kirim ulang lagi, tidak apa-apa. Bapak-Ibu, silakan isi questionernya tentang pembelajaran kita kali ini bersama Budiah Retno. Oke, terima kasih semua kepada Bapak-Ibu, adik-adik, dan juga kakak. Kakak yang mungkin menampingi putra-putrinya. Terima kasih sekali. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dari kami. Terima kasih, Budiah Retno. Terima kasih juga, Ibu Asi. Terima kasih untuk mendampingi saya. Terima kasih, Pak Toto. Terima kasih adik-adik dan sahabat DRB, sahabat rumah belajar. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga, Pak Toto, dan semua partisipan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari saya. Mohon maaf, Pak Toto. Terima kasih, Ibu Asi. Terima kasih juga Ibu Dia yang sudah mengisi di SLP pada kesempatan bakteri. dan juga Ibu Asi yang sudah mengisi di konserbat DRB, dan keperluan SLP di SMP2. Baik, Bapak-Ibu sekali ya. Jika adik-adik, mohon jangan berjanja dulu ya. Nah, setelah ini ada Ibu Almadewi Hasanah, dia dari Malang, di SMPLB, di IPTV Malang, dan menjadi pemateri pada sesi yang ketiga. Dan juga ada Mbak Indah Sparlokang dari Pusatrin, yang nanti akan menjadi berkata-kata di sesi yang ketiga. Mungkin akan saya sahabat dulu, Mbak Indah, sudah mohonkah? Terima kasih. Halo, Mbak Indah. Jadi sempat melihat, sudah mohonkah. Kayaknya pulang lagi. Oke, kalau begitu saya sahabat, Bu Almadewi. Bu Almadewi. Assalamualaikum, Bu. Bisa diaktifkan mikrofonnya, Bu. Saya bantu, masukkan mikrofonnya. Halo, Bu Almadewi. Biasalah, Mbak. Suara Ibu dari tempat saya menggembang, berjauh. Biasanya seperti itu, karena Ibu menggunakan dua device, dua alat. Mungkin misalnya laptop sama HP, dan itu berdekatan, Bu. Mungkin bisa dipakai selesai, Bu. Bisa menggunakan laptop-nya sampai kemudian saja. Jadi tidak, Bu. Halo. Mama. Halo, Bu Almadewi. Halo, Bu Almadewi. Saya kita tes suara, Bu. Waalaikumsalam, Pak Toto. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Sampun, jelas. Sampun, Ibu. Ibu, kita menggunakan bahasa Indonesia, Ibu. Saya dari Jawa juga, Bu. Ibu, menggunakan laptop atau HP ini, ya, Bu? Laptop, insyaAllah. Oke, suaranya sangat jelas, Bu. Ibu, untuk powerpoint-nya, apakah saya peraturan, seperti Ibu Diyah tadi, mau Ibu operaturnya sendiri? Sampun, Pak. Saya buka lagi, ya. Ini berdiri lagi, Bu. Mohon mungkin yang handphonenya dikeluarkan saja, Bu. Yang handphonenya. Atau saya bantu keluarkan, ya, yang handphonenya, ya. Saya eksplai, ya, Bu. Saya keluarkan, ya, Bu. Yang handphonenya, ya, Bu. Halo. Ini, Pak Totok. Sampun. Oke, yang handphonenya saya keluarkan, ya, Bu. Ini ada dua nama, Alma Dewi, yang satu menggunakan handphonenya. Yang HP dikeluarkan. Yang handphonenya saya keluarkan, ya. Oke. Oke, Ibu sudah mulai share konten. Kita tunggu. Oke, Ibu, kita bisa melihat, Bu. Alhamdulillah, kita bisa melihat powerpoint-nya, Ibu. Ini mempelajari persegi dan persegi panjang dari pembuatan masker. Ibu, mohon maaf, tadi share screen atau share PPT, ya, Bu? Ini PPT. Seperti ini, share screen, ya? Seperti ini, ya. Seperti ini. Ibu, tadi share screen atau milih langsung file-nya itu, Bu? Langsung file, kayaknya, Pak. Oke, siap. Baik. Saya menunggu dulu rekan saya, Mbak Indah. Sudah masuk belum, ya? Ini belum. Entah dulu. Disabung. Sih. Terima kasih.